Halo guys, balik lagi di channel youtube Oktv Jalan-Jalan. Di video kita kali ini kita akan mereview perjalanan kita ke kota Praha, dari Jakarta, transit Singapur, transit Frankfurt, kemudian sampai di kota Praha. Kita akan review airport di Frankfurt dan di Praha ya, dan perjalanan kita dari airport Praha naik taksi ke hotel tempat kita nginep di kota Praha, yaitu Hotel Ibis. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube Oktv Jalan-Jalan ya. Kita masih punya banyak banget video jalan-jalan yang lainnya. So enjoy the view guys. Oke guys, perjalanan kita menuju ke Praha dimulai dari naik pesawat dari Jakarta, kita ke Singapur, kemudian dari Singapur kita transit langsung naik pesawat lagi ke Frankfurt, dan nanti di Frankfurt kita baru naik pesawat lagi ke Praha. Jadi panjang banget perjalanannya. Nah ini kita udah sampe di Singapur, dan akan lanjut perjalanan kita ke Frankfurt. Dan penerbangannya adalah 13 jam nih sampai Frankfurt, jadi lama banget. Oke setelah kita 13 jam di pesawat, akhirnya kita sampe nih di bandara Frankfurt. Ini adalah kondisi kita setelah turun pesawat, tadi pesawatnya nggak begitu penuh ya, jadi walaupun kita di kelas ekonomi, kita bisa pindah duduknya dan bisa selonjoran. Dan ini tipikal banget sih, tipikal banget untuk bandara yang ada di Eropa, jadi seperti kayak gini. Oke sekarang kita akan menuju ke imigrasi ya. Dan di imigrasi sini, terkenal ya kalau kita di Jerman, petugas imigrasinya jutek-jutek. Yes, kita udah sampe di Frankfurt setelah penerbangan 12 jam 45 menit dari Singapur, panjang ini adalah effortnya sepi banget. Kita sampe disini jam 6 sore. Jam 6 sore masih terang. Yuk kita lihat. Sini deh. Ambil bagasi ke bawah. Dan ini adalah area tempat kita ngambil bagasi kita. Jadi setelah keluar, turun pesawat, terus kita ke imigrasi, terus habis itu kita keluar area kedatangannya ya, ngambil bagasinya itu kita harus turun satu lantai ke bawah. Dan ketemunya kayak gini nih. Nah ini kita tadi habis ngambil bagasi kita naik lagi ke atas, ke tempat tadi kita keluar. Dan ini adalah area bandaranya sebelum kita masuk ke area keberangkatan. Karena kita dari Frankfurt ini mau lanjut langsung lagi ke Praha, dan kita nggak perlu lewatin lagi area imigrasi ya, karena kan kita sudah pakai visa Sengen ya, jadi kayak domestik aja gitu kalau di Indonesia ya. Dan kita tinggal masuk ke area keberangkatannya, dan ini adalah area dari toko-toko duty free yang ada di bandaranya. Lumayan sih, rada gede. Cuman kalau kita bandingin sama Cangi ya, aduh jauh. Tetap masih lebih bagus Cangi. Cuman ini cukup luas lah. Ya barang-barangnya sih standar toko-toko duty free di airport lah ya. Tapi kita nggak tahu nih karena kita nggak belanja di sini ya, ini beneran duty free atau nggak, karena ini hitungannya sih kayak bandara domestik aja gitu ya. Dan setelah kita masuk ke area keberangkatan, kan tadi langsung ketemu toko-toko yang tadi, nah baru nih kita kayaknya ke main hall-nya nih. Kanan-kiri itu adalah jalan menuju gate tempat pesawat kita nanti mau kemana tuh. Nanti tinggal lihat di layar biru yang ada di belakang mobil tadi. Dan ini sekarang kita langsung menuju ke gate kita sambil lewat beberapa tempat belanja dan makan. Di sini juga ada koran ya gratis kayaknya. Dan kebetulan lihat korannya, beritanya tentang Indonesia. Mantap juga Indonesia. Dan di sini sebagai muslim ya, kita kan bingung nih mau makan apa takut babi atau apa ya. Nah kita nemuin tempat stall hotdog yang jual muslim. Jadi yakin lah ya kayaknya ini sapi gitu bukan babi. One big dog. Waalaikumsalam. Ya harganya tadi kelihatan tuh ya 4 euro 4,9 sama 5,9. Kalau yang gede 5,9. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salah ya mencetnya harusnya di bawahnya, bukan di botol atasnya. Semua tempat makan dan belanja di bandara Frankfurt ini ya tinggal tap aja kalau kita bawa kartu kreditnya. Jadi simpel banget. Lumayan lah ini hotdognya buat nemenin. Kita nunggu pesawat kita dan dari Jakarta ke Frankfurt kita naik Singapore Airlines. Kemudian kita turun, kita karena gak connecting langsung pesawatnya dengan yang ke Praha. Karena kita nyari promo ya yang murah. Terus kita dari Frankfurt ke Praha itu kurang lebih penerbangan 45 menit lah. Kita naik Lutfansa. Dan jujur pesawat Lutfansa biasa aja nih yang kalau jarak-jarak deket ini ya. Jauh masih bagus di Garuda. Yang dua, tiga, dua, empat. Kita iris sampai di kota Praha. Karena kita udah sampai malam banget jam setengah 12 dan pesawat Lutfansa ini gila delaynya hampir 3 jam ya. Ternyata mirip-mirip layan air delaynya. Udah sepi. Oke sekarang kita sedang menuju jalan keluar dan mengambil bagasi kita. Dan uniknya disini tempat ngambil bagasinya. Itu deket banget sama pintu keluarnya nih. Karena udah malam jadi memang udah sepi jadi kita gak explore lagi di bandara sini. Kalau kalian gak bawa uang cash, don't worry ya. Hampir semua ATM bank kita bisa dipakai disini untuk ngambil euro. Kalau di Jerman. Tapi kalau di Praha ini mata uangnya beda ya. Gak pake euro. Ya mata uang yang dipakai di Praha itu, di Ceko itu adalah Cekoruna. Rate-nya bagus lah ya. Kurang lebih 500-700an. Kayaknya satu korunanya kalau dirupiahin ya. Oke sekarang kita udah selesai ngambil bagasi. Kita menuju keluar. Nothing to declare warna hijau. Kalau ada yang di declare warna merah. Sepi banget. Kalau gak ada to declare ya, kita langsung aja keluar. Akhirnya kita sampai di Praha. Jam setengah 12 malam mudah-mudahan masih ada taksi. Lewat yang hijau nih. Lewat si. Exit sebelah kiri. Sekarang kita lagi menuju ke tempat keluar. Dan kalau tengah malam gini ya pilihannya cuma satu. Mungkin kita bisa naik taksi aja. Dan kita akan naik taksi ke hotel kita di tengah kota. Mana? Oh iya bener ya. Oh itu taksi masih banyak kok. Kita mah bisa pake visa nih. Wow dingin. Hari ini suhunya 13 derajat celcius. Cari taksi. Itu taksi tuh. Oke walaupun jam setengah 12 malam atau hampir jam 12 disini. Taksi juga masih rada banyak ya. Jadi kita bisa naik taksi sampai ke tengah kota ke hotel kita. Dan ini adalah suasana di dalam taksi dan suasana kota Praha di malam hari. Udah rada sepi. Tapi karena kita nginepnya itu di tengah kota tua ya. Kita nginep di hotel Ibis guys. Kalau kalian ke Praha mau jalan-jalan. Rekomendasi kita nginep di hotel Ibis ini. Review hotel Ibisnya ada di video kita selanjutnya. So jangan lupa untuk subscribe channel LKTV Jalan-Jalan ya. Kita masih panjang nih perjalanan kita di Eropa. Kita akan ngabisin waktu hampir 3 minggu disana. Dan di Praha kita akan 5 hari. Kita akan puterin kota Praha sampai puas. Dan kalian nanti bisa lihat. Review berbagai tempat wisata sama naik transportasi publiknya kayak gimana. Dan yang pasti ini hotelnya recommended lah. Buat kalian kalau mau ke Praha. Nah itu tramnya nih. Di video-video selanjutnya nih ada nih kita bagaimana cara naik tramnya disini. Ini adalah Hotel Ibis Praha. Oke sampai sini dulu ya videonya ya. Untuk hotelnya tungguin aja di channel kita. Atau langsung nonton aja subscribe ya. Review Hotel Ibis. Thank you udah nonton video kita sampai selesai. So jangan lupa untuk subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax